Kami agak sensitif menyampaikan ini, polisi buka suara soal isu perselingkuhan Brigadir C dengan istri Kadif Propam singgung prihal bukti. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kasus tewasnya Brigadir C menjadi sorotan. Brigadir C diketahui tewas di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Dilansir dari Kompas.com, sebelum tewas Brigadir C diduga melakukan pelecehan di dalam kamar dengan menodongkan senjata kepada kepala istri Kadif Propam, Putri Chandrawati. Saat itu istri Kadif Propam berteriak, Brigadir C pun panik dan keluar dari kamar. Anggota polisi Barada E yang sedang berada di bagian rumah lantai atas pun mencari tahu suara teriakan itu. Setelah dengar teriakan itu Barada E langsung dari atas, masih di atas itu bertanya. Ada apa bang? Tapi langsung disambut dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir C. Ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Umas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selanjutnya terjadi baku tembak antara Brigadir E dan Brigadir C. Dari kejadian ini, Brigadir C meninggal dunia di tempat kejadian. Dilansir dari Kompas TV, beredar isu bahwa Brigadir C dan istri Kadif Propam Polri melakukan perselingkuhan. Kapolres Jakarta Selatan Kompas Budi Herdi Susianto pun buka suara terkait hal itu. Budi mengatakan pihak kepolisian tidak mengungkapkan kepada publik mengenai kebenaran dari isu perselingkuhan tersebut. Meski begitu, menurut Budi, isu mengenai adanya hubungan asmara antara Brigadir C dengan istri Ferdi Sambo tetap akan masuk dalam materi penyidikan. Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini, kata Budi di Jakarta yang dikutip dari tayangan video Kompas TV. Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Lanjutnya, Budi mengatakan pihak Polres Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi dari istri Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Yang jelas kami menerima laporan polisi dari ibu Kadif Propam dengan pasal persangkaan 335 dan 289 KUHP ujarnya. Terkait laporan tersebut, Budi menambahkan tentunya penyidik akan berupaya membuktikannya. Ia pun memastikan bakal menerapkan equality before the law, tentunya ini juga akan kami buktikan akan kami proses karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum sehingga equality before the law juga agak benar-benar kami terapkan, kata Budi. Lebih lanjut, Budi mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mempunyai cukup bukti yang mendukung ke arah isu perselingkuhan. Kemudian tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung isu hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Kadif Propam Ferdi Sambo, ujarnya. Karena itu Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berasumsi terkait hal tersebut. Ia memastikan akan bekerja berdasarkan fakta di lapangan. Jadi kami tidak mau berasumsi, kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP, kata Budi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Brigadir J disebut tewas dalam insiden baku tembak di rumah Irjen Ferdi Sambo. Aksi baku tembak itu disebut berawal dari adanya aksi pelecean dan penodongan senjata yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdi Sambo. Yang jelas gini, itu benar melakukan pelecean dan menodongkan senjata. Dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam itu benar, kata Garopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Ada pun saksi yang diperiksa yakni istri Kadif Propam Polri Putri Ferdi Sambo dan berada E. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istrinya dengan todongan senjata. Teriakan permintaan tolong tersebut pun akhirnya didengar oleh Barada E yang ketika itu sedang berada di lantai atas rumah Kadif Propam Polri. Sontak Barada E langsung turun ke bawah menghampiri sumber suara. Sementara itu teriakan istri Ferdi Sambo membuat Brigadir J menjadi panik. Ketika ditanya insiden teriakan itu oleh Barada E, Brigadir J malah melepaskan tembakan ke arah rekannya tersebut yang berdiri di depan kamar. Sontak terjadilah baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Akhirnya terungkap fakta sebenarnya istri selingguan Brigadir J dan istri irjen Ferdi Sambo, Putri Cendrawati. Polisi dalam keterangannya menyinggung hal sensitif. Diketahui kasus tewasnya Brigadir J yang disebutkan polisi ditembak Barada E kini tengah disorot. Peristiwa ini terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Cendrawati. Beredar kabar peristiwa ini dipicu karena diduga Brigadir J selingguh dengan istri Ferdi Sambo. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hadis Susianto menjelaskan soal isu perselingguan antara Brigadir J dan istri Kadif Propam Polri Irjen Serdi Sambo. Pihak kepolisian kata Budi tidak dapat mengungkap kebenaran isu tersebut ke publik. Lebih lanjut isu tentang adanya hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Serdi Sambo itu tetap akan masuk dalam materi penyidikan. Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini. Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Yang jelas kami menerima laporan polisi dari Ibu Kadif Propam dengan pasal persangkaan 335 dan 289. Tentunya ini juga akan kami buktikan akan kami proses karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum. Sehingga equality before the law juga agak benar-benar kami terapkan. Jelas Budi dikutip dari Kompas TV. Selain itu Budi menjelaskan tidak ada alat bukti yang ada juga membenarkan hal itu. Kemudian tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya isu hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Kadif Serdi Sambo. Jadi kami tidak mau berasumsi kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP. Terima kasih telah menonton!